Hai ya itu suaranya duduk-duduk masih panas Halo semua apa kabar mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kapanpun teman-teman berada jadi hari ini saya lagi di depan saya aduh dada Toyota FT86 eh salah Toyota GR86 jadi kalau untuk sekarang itu namanya serentak Hai di namai GR86 di setiap negara dulukan beda-beda nah ini adalah produk produk kembar antara Toyota dan Subaru kaya Toyota Vansha DH Xenia jadi ini benar-benar kembar cuman paling yang membedakan itu bemper-bemper di bagian bawah untuk harga sendiri mobil ini dibanderol 932 500 juta di Makassar untuk yang mau kepoin harganya atau simulasi kredit tanya-tanya boleh dihubungi di Mbak Rianti di nomornya saya simpan di deskripsi Oke kita lanjut ke unitnya jadi ini ini adalah sport car coupe paling affordable di Indonesia kayaknya untuk saat ini ya mobilnya sih keren Hai Ceper banget gitulah ya Oke kita bahas detail-detailnya dia bagian depan udah ada eh DRL ada lampu utama udah pakai LED Projector di bagian bawah ada bumper yang ini pempernya itu pendek banget ya nih ini handphone 6,4 inch aja udah pas terus di bagian grill model bolong-bolong ada lambang GR GR juga ada washer lamp ini tampilan bagian depannya jongkok ya ini mungkin lebih pas Oke kita bahas bagian mesinnya jadi mesinnya itu baru 2400 cc yang lama kan 2000 cc yang ini 2400 cc mesin boxer dengan output 235 PS dan torsinya di 250 Nm ini penampakan mesinnya ini ada tulisan Toyota D4S boxer Subaru ini kap mesinnya enteng banget kap mesinnya terbuat dari aluminium Oke sekarang kita bahas bagian samping di bagian samping dia dikasih pelek 18 inch dengan ban Michelin profil banyak sendiri itu adalah 215 per 40 R18 ini juga udah ada wester di samping cuman enggak ada wester di spion jadi mungkin diganti dipindahin ke bagian sini nah di bagian ini kalau warnanya mobilnya warnanya merah mungkin ini kentara ya ini ada air cup apa ada lubang di sini ini aksen hitam dof kalau ini merah itu kontras banget nih ini akhirnya kayaknya jadinya sama udah dapet size kerch di bagian samping ini malah nggak sampai ini juga sama pas banget di handphone 6,4 inci spionnya juga warna sewarna budi kalau yang warna merah spionnya hitam kenapa ini nggak dikasih warna merah tapi belang ya terus ini juga sudah ada dapet akses Smart Key di bagian sini ini model kuncinya ada tiga tombol untuk kunci ini lambang Toyota nya untuk buka untuk bagasi ini juga sudah ada ini untuk bagian door trim sebelah kiri ini udah dapet kain sweat sama kulit ini juga empuk sih untuk velg belakang juga sama sama yang depan menggunakan 18 inci model duri-duri model duri-duri sekarang kita ke bagian sebelakang di bagian belakang padahal kemarin pas nonton di gias itu kenal potnya ada empat ya tapi nggak tahu sekarang kenapa kenal potnya ada dua ini di bagian belakang udah dapet sensor sensor parkir empat titik udah dapet kamera juga di bagian sini ada hikmon stop lamp lampu model LED bar terus ada fog lamp di bagian bawah yuk kita cek bagian bagasinya ini untuk pembukaan bagasi sudah elektrik tombolnya nah ini untuk bagasinya dia udah dapet Hai bahan serb full-size alloy sama-sama yang dipakai di yang dipakai di bagian belakang udah ada defogger antena sarfin terus apalagi kita ke bagian dalamnya jadi kalau kita masuk ke bagian dalam itu Auro sportnya hasil itu dapet banget dijelasin dulu di bagian ini di bagian door trim bagian kanan ini sudah dapet sweat Hai ini kulit warna merah armrest juga empuk terus untuk penurunan kaca kanan kiri itu udah dapet auto up and down ini juga udah dapet sensor jepit jadi aman untuk anak-anak ini juga sensor jepitnya halus banget untuk bagian setir ini setirnya kecil sporty banget asik jadi kalau kita berada di mobil ini tuh kayak nggak pengen langsung ngebejek gas apalagi kalau dapet tikuan langsung tambah gasnya asik untuk dibagian setir ini udah ada pengaturan MID untuk pengaturan audionya udah dapet si pedal shift untuk AC ini model turbin AC terus untuk tombol-tombol sendiri itu masih model yang agak mirip-mirip model yang lama cuman ini udah lebih modern itu ada layarnya di bagian tengahnya terus arah semburan AC juga udah lengkap udah dapet depan kaki depan ya kan kaki doang defugger depan udah lengkap lah pokoknya terus untuk audio sistem audio sendiri dia udah dapet JBL dan head unit ini dapet layar 8 inci terus untuk joknya ini yang saya suka dari joknya semi bakat jadi enak banget buat kita duduk anti goyang-goyang ini juga dapet suede ini di bagian sampingnya ada kulit jahitan merah di bagian sini juga ada aksen-aksen warna merah terus rem tangan juga masih yang mekanikal ini tempat untuk penyimpanan kalau enggak buat nyimpan juga ini armless udah yang empuk ini untuk tombol ngecas auk dan lain-lain ada cup holder juga ini juga ini juga ada heater untuk jok harusnya sih dingin ya kalau di Indonesia itu heater itu mungkin untuk yang habis sudah hujan-hujanan lah ya musim hujan di bagian belakang ada dua jok untuk enggak lebih ke anak-anak mungkin ya sistem kaman juga udah lengkap ISEC namanya bukan TSS gitu ya tapi kurang lebih fungsi dan kegunaannya sama terus di bagian sini juga dapet suede speaker di bagian depan MID juga udah full digital oke sih jadi ini mesinnya lagi nyala coba kita matikan coba kita nyalakan ya itu suaranya duduk 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 asik banget oke gitu doang sih kayaknya nah ini untuk tuas persnelengnya tuas persnelengnya kayak persneleng manual ya ada kulit juga dikasih kulit ada mode sportnya juga pakai pedal shift oke oke kayaknya itu aja video dari saya kesimpulannya mobilnya keren yang pengen beli udah langsung gas ini mobil dilihat itu keren banget banyak banget orang yang pengen tapi belum kesampaian termasuk saya terima kasih udah nonton sampai jumpa di video berikutnya dadah abone ol abone ol abone ol abone ol